Hah? Mayatnya tinggal begini? Ini kayak taneman guys Hai guys, welcome back again to my channel Balik lagi disini sama aku, Maria Marcella Dan hari ini aku mau ngajarin kalian Gimana cara untuk download Among Us versi Henry Stickman Nah kalo kalian yang belum tau Henry Stickman itu apa sih? Jadi Henry Stickman itu adalah sebuah game juga guys Dan developernya itu sama dengan Among Us Makanya ada beberapa icon yang ada di peta-peta di Among Us Itu tuh mengambil kutipan dari Henry Stickman Baik banget easter eggnya lah istilahnya gitu Tapi menarik ya hari ini aku bawain gak cuma satu doang modnya Tapi ada dua guys Kenapa kok ada dua? Karena yang buat mode Henry Stickman ini ada dua Makanya aku mau ngasih tau kalian dan kalian compare aja deh sendiri Tonton video aku sampe abis Untuk menentukan bagusan mode yang pertama atau yang kedua Akan tetapi tetep Henry Stickman Oke oke? Aku gak capek-capek ngingetin untuk para subscriber aku Maupun yang udah lama ataupun yang baru Di channel ini aku membahas tutorialnya itu hanya untuk Android saja ya Jadi untuk tutorial yang PC ataupun iPhone gak ada ya di channel aku Mungkin di channel lain ada Jadi kalian cari-cari aja Tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ke tutorialnya Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah uninstall dulu Memuas kamu mau versi apapun di uninstall dulu ya Oke oke setelah kamu uninstall Kita lanjut ke step yang kedua Kamu lihat link yang gini Kok ada dua sih linknya gak salah Hmm nyobainnya satu-satu ya guys Jadi kalian kalau udah nyobain yang atas Terus kalian pengen nyobain yang bawah ini Kalian uninstall dulu yang atas Jadi sos-sosnya balik lagi ke step yang pertama ya Jadi cobain yang satu-satu dulu aja Untung hari ini aku akan peragain yang pertama aja nih linknya Akan tetapi nanti terakhir aku demonya bakal ada dua Lanjut ke step yang ketiga Kita bareng-bareng ya Kamu buka browser kamu Aku sih pake google chrome tapi kalian bebas sebenernya pake yang mana aja Disini aku pencet Dan kamu akan langsung diarahkan ke halaman yang ini mediafire.com Dan disini udah tulisannya statement mode by doido Meskipun yang gak keliatan tuh ada tulisannya doido sebenernya guys Nah kita tinggal download aja dan ini besar file itu hampir 95MB Dari 94 gitu ya Kita tinggal klik download Nah langsung ini akan terdownload ya guys Dan download ini juga tergantung internet kalian ya cepat atau enggaknya Dan sekiranya kalau misalnya udah selesai nih Kalian tinggal klik aja tuh yang di kanan atas Terus yang download Nah disini guys Nah ini aku sebenernya udah download dua-duanya guys Akan tetapi jangan lupa ya Kalau kalian mau menggunakan salah satu mode Harus uninstall aplikasi terlebih dahulu oke Yuk kita coba yang ini aja Langsung staging app Do you want to install this application? Of course we click install ya Installing Dan tanpa kalian sadari ini stepnya udah selesai guys Eits tunggu dulu Aku bakalan demoin ini mainnya gimana Modenya tuh kayak gimana Dan dua-duanya bakal aku tampilin oke Jadi kalian perlu milih deh di akhir video kalian pilih ya Lebih suka yang atas atau yang bawah Ini kita peragian yang atas dulu Checking Save dan langsung aja kita open Guys ini tampilan awalnya kayaknya gak ada yang beda ya Kayak mau kasih pada umumnya aja tuh Jadi kita coba aja nih Enter name Aku pakai Henry Oke deh ini Henry stickmannya tuh kurus sekali ya guys Oke inget-inget nih Henry stickman yang pertama tuh kayak gini guys Dan di mode ini Biasa aja ya Gak ada dapet head yang signifikan gimana Dapetnya yang standar aja Coba kita lihat petanya guys Kita free play aja biar cepet ya Jalannya lucu banget nih Oke oke Coba kita swipe card Oke ini kayak gini biasa aja ya guys ya Coba kalau misalnya kita kill Aku akan free play menjadi impostor terlebih dahulu Kalau kalian yang belum tau Kalian tinggal kepergi di kafetaria Di sini ada laptop Terus ada tulisannya di impostor Oke kalian langsung jadi impostor Dan aku bakal balik ke admin Untuk membunuh si dummy dua guys Hah? Mayatnya tinggal begini Mayatnya tinggal begini guys Report-report Oke ya guys Sejauh ini yaudah kayak gitu aja Kita lanjut aja yuk Ke Henry stickman yang modenya yang kedua Nah ini untuk yang mod Henry stickman yang kedua ya guys Jadi ada lah ya perbedaannya Perbedaannya apa? Lihat aja sendiri Yuk kita coba ya Aku disini namanya Henry juga Dan mari kita buat room Taraaa Ini kayak ruang tunggu Yang kayak kemarin ya Legend of Zelda Si Link tuh Sama persis guys Kayak bener-bener ini Kursi-kursi buat nunggu Ambil raport guys Oke oke Dan ini Henry stickmannya tuh Bantet ya guys Bantet sekali Sama dia mukanya tuh jauh lebih besar lah Oke ini guys Disini sama aja ya Kamu hanya mendapatkan head yang pada umumnya Oke oke Mari kita ke petanya Kita bakal free play disini Uh lala Ini persis banget Karpetnya yang sih Legend of Zelda ya guys Tuh 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 Kita bakal sama yang tadi ya Kita bakal swipe card Abis itu kita bakal bunuh seseorang Swipe cardnya pun Tetep krumet ya gambarnya guys Jadi kayak gak gitu signifikan perbedaannya Yang ini kakinya bantut banget Oke mari kita kill si Dami 2 guys Kalau yang tadi itu tuh kayak Dilihat warnanya tuh sedikit sekali guys Dari tangannya gitu kan Kalau yang ini tuh full Warna sekesuruhan badannya tuh merah Dulu gitu Ini kayak taneman guys mayatnya Aduh report report Oke guys Dan ini sama aja ya guys Kenapa avatar nya ini bentuknya kayak macam Minecraft Hmm aku potiris sendiri aja Oke guys Sekian dulu video untuk hari ini Gimana kalian lebih suka yang mana Yang di stickminnya Apakah yang pertama yang ini Atau yang kedua yang ini Lebih gampang ya Kalian lebih suka yang kurus Atau yang si bantet ini guys Kalau aku sih Aku lebih suka yang pertama ya guys Yang kurus-kurus itu sebenarnya Meskipun membedakan warnanya tuh Agak sedikit lebih susah Soalnya yang bantet itu Dimana ya guys Ya selera orang sih Jadi kalian bebas seleranya ya Gak ada kata salah Dan juga gak ada kata benar Dan terakhir-terakhir ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Untuk dukung terus channel aku Dan supaya aku juga makin semangat Bikin konten buat kalian ya Kalau kalian ada saran dan masukan buat aku Boleh tulis di kolom komentar di bawah Atau bisa kontak aku lewat Instagram Instagram aku Aku kalau aku sempet Pasti aku balesin Kok DM-DM kalian ya Sekian dulu See you guys on the next video Bye-bye Stay safe everyone Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya Bye-bye